Hai kali ini kami akan memperbaiki kulkas lagi yaitu kulkas luahnya nggak dingin jadi nggak dingin sama sekali untuk kulkas nggak dingin itu banyak kemungkinan yang perlu kita cek pertama itu adalah yang pasti dari kompresornya ya temen-temen jadi kita tes kita cek untuk kompresornya itu dia mau jalan atau tidak Nah kalau semisal kompresornya mau jalan kita tinggal lanjut ke bagian pengecekan di dryer pertama bodi itu harus dipastikan daya sama bodi itu anget kalau semisal anget berarti untuk kulkas sudah bekerja dengan normal nah teman-teman ini kita langsung coba cek saja ya untuk sistem-sistemnya untuk komponen-komponennya kita coba cek ini untuk kompresor colokannya coba saya colokin dulu coba saya colokin dulu ya temen-temen untuk kompresor dia sudah mau start sudah mau bekerja ada kedengeran dengung di sini nah setelah itu kita coba cek dryernya sehariannya dia mau anget atau enggak sama pipa presnya dulu kita coba pegang nah ini dia enggak ada apa namanya kondensasi sama sekali ya teman-teman jadi ini enggak ada anget-angetnya air juga sama enggak ada anget bodi juga sama kalau secara fisik ini bisa dilihat teman-teman dari pipa pipa ini pipa yang ke bodi ini dia ada bekas kayak oli nah bisa dilihat nah ini kemungkinan dia bocor bocor disini disambungan ininya jadi ini untuk lukasnya gak dinginnya itu karena kemungkinan besar karena bocor disini temen-temen nah ini nanti kita coba las ulang setelah itu kita vakum dan diisi dengan freon untuk pemvakumannya nanti kita gunakan metode yaitu vakum bodi ya teman-teman biar teman-teman tahu gimana sih caranya vakum bodi itu nah nanti teman-teman simak aja video video ini sampai selesai ya Nah teman-teman ini kita langsung kita eksekusi saja ya pertama kita cabut dulu pasti colokannya nah setelah itu kita tinggal tambah bagian yang kelihatan bocor tadi teman-teman yang pertama pipa isinya disini memang keluar freon ya teman-teman cuman ini freonnya sedikit nggak banyak jadi ini pasti ada kebocoran untuk dryer pasti nanti harus kita ganti ya teman-teman soalnya untuk kondisinya sudah sudah nggak layak jadi sudah kelihatan berkarat jadi nanti untuk dryer ini kita ganti dengan dryer yang baru ini nanti untuk perbaikannya ini kita lah semua ya teman-teman teman-teman jadi sambungan-sambungan yang ada di sistem ini kita las ulang semuanya jadi kita harus pastikan benar-benar tidak ada kebocoran disitu ya gitu jadi nanti kita lah semua sambung-sambungannya pertama kita lepas dulu derajarnya setelah itu kita las bagian sambungan-sambungannya teman-teman sambungan-sambungannya kita pastikan kita las semua selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini untuk sambungan-sambungan pipanya sudah kita las semuanya ya jadi sudah kita pastikan ini sudah di las semuanya dan kita sudah pastikan kemudian sudah tidak ada kebocoran lagi setelah itu kita sudah siapkan dryer sama pipa kapler ya teman-teman jadi fungsi pipa kapler itu apa nanti yang pasti teman-teman dan simak aja videonya sampai selesai nanti gimana cara pemasangannya nanti kita tunjukin ya teman-teman ini pertama kita pasang dulu ya ini tipe kapilernya ini tipe kapilernya kita harus perhatikan cara pemotongan pipa kapler jadi memotong pipa kapler itu enggak langsung asal motong gitu enggak jadi motongnya itu kita harus benar-benar rapi jadi kita bikin apa namanya ini kita potong sedikit dulu bagian pinggir pinggirnya setelah itu kita patahin jadi supaya lubang lubang kapilernya ini dia enggak buntu nah ini kan kelihatan kalau motongnya itu asal lubangnya ini bisa buntu teman-teman gitu nah ini langsung kita pasang jadi fungsinya pipa kapler ini nanti buat vakum teman-teman buat vakum bodi nah pipa kaplernya ini kita pasang di salah satu lubang dryer kepala dryer nah di kepala dryer kan ada dua lubang nih nah ini kita pasang seperti ini teman-teman nah setelah itu tinggal kita pasang ke pipanya seperti itu nah seperti ini teman-teman setelah itu tinggal kita kelas 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 untuk seperti itu teman-teman kita alat pastikan merata untuk pengelasannya ini sudah kita pasang belajarnya setelah itu tinggal kita isi kita pasang pipa isi ya teman-teman kita pasang pipa isinya buat pengisian hand nah ini sudah selesai teman-teman sudah selesai kita pasang dryer sama pipa isinya nah setelah itu kita tinggal kita vakum bodinya teman-teman kita vakum menggunakan metode vakum bodi nah ini sebelumnya kita pasang dulu ininya selang-selang manifoldnya cara pemasangannya untuk selang yang low-pressure yang warna biru ini kita pasang pasti ke isinya setelah itu yang bagian tengah ini langsung kita pasang ke tabung freon gitu jadi nanti untuk pemvakumannya itu kita menggunakan metode vakum bodi jadi kita buang udara yang dia ada pada sistem itu menggunakan vakum bodi atau vakum dari kompresor itu tadi dari kompresor itu sendiri gitu jadi ini cara pertama ini kita buka dulu kerannya setelah itu ini pastikan harus ditutup kita pastikan tertutup ya untuk keran freonnya setelah itu kita tinggal langsung colokkan stekernya nah ketika ini ini udah jalan kompresornya setelah itu udara itu akan keluar lewat lubang kapiler ini teman-teman jadi sisa-sisa udara yang ada di sistem itu akan terbuang melalui tipe kapiler ini dengan bantuan kompresor ini sendiri teman-teman jadi yang dimaksud vakum bodi itu seperti ini jadi pemvakumannya itu memanfaatkan kompresor dari kulkas itu sendiri gitu jadi kita buang udaranya dari tipe kapiler yang ada di dryer ini teman-teman begitu nah ini kita tunggu kita tunggu sampai udara udara itu keluar total dari tipe kapiler ini dan juga dari selang manifal ini tadi jadi ini fungsinya kita buka itu buat buat apa supaya sisa udara yang ada pada selang ini dia ikut kedorong sama kompresor gitu jadi dipastikan bener-bener udara yang ada pada sistem itu dia keluar semuanya gitu dan untuk jarumnya ini kita harus pastikan juga ini turun jadi ini sudah turun di dibawah nol ya teman-teman di bawah 0 PSI nah dan juga kita harus pastikan itu sudah tidak ada udara yang keluar dari pipa kapiler itu selain selain ini kita juga ada satu ini lagi satu bahan lagi yaitu ini teman-teman thousand atau metal nah fungsinya metal itu buat apa buat ini teman-teman jadi metal ini fungsinya buat memperlancar ini apa namanya pengisian frion tadi setelah itu fungsi metal ini juga dia bisa mengikat sisa-sisa udara yang ada di dalam sistem jadi sisa-sisa udara itu tadi dia tercampur dengan metal ini dan nanti dia bisa campur dengan oli jadi udara-udara itu bisa dia bisa hilang teman-teman jadi bisa tercampur dengan sistem jadi teman-teman ini langsung langsung saja kita tunjukin gimana cara penggunaan metilnya ini kita kasih setutup aja ya teman-teman nah ini selain itu kita pastikan dulu tidak ada ini nah ini kan masih kelihatan kelihatan ada udara yang keluar nah itu berarti untuk udaranya itu masih belum bersih teman-teman jadi masih masih pemvakuman gitu nanti kita tunggu sampai gelembung-gelembung kecil ini dia hilang setelah hilang nanti langsung kita cabut kompresornya dan nanti langsung dia langsung nyerap metil yang ada yang ada ditutup tadi teman-teman ini kita tunggu saja sampai benar-benar habis nah ini teman-teman untuk untuk gelembungnya dia sudah habis ya ini sudah enggak belum ini bergelembung lagi nah ini setelah itu langsung kita cabut colokannya sebelum kita nyabut kita harus siapin dulu tang nanti fungsinya tang itu jadi setelah kita cabut nanti metil ini dia langsung kesedot teman-teman nah sebelum dia habis kesedot itu kita harus siap-siap dulu untuk nutup kapilernya ini kita tang jadi kita pastikan bahwa nggak ada udara yang kesedot yang yang apa namanya yang ikut kesedot jadi yang kesedot itu murni cuman metil doang teman-teman itu nah ini langsung kita cabut ya ininya selokannya nah ini langsung kesedot nah langsung kita cepat-cepat untuk nutup kapilernya teman-teman kita tutup setelah kita tutup langsung kita pas teman-teman jadi metil tadi sudah masuk ke dalam sistem teman-teman nah ini sudah kita segel teman-teman setelah itu langsung kita buka ya langsung kita isi dengan freon ya teman-teman langsung kita isi teman-teman jadi untuk metil itu tadi nanti ketika kompresor start nanti metil itu akan terdorong masuk ke pipa kapilar jadi nanti fungsinya dia bisa membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada pada pipa kapilar sisa-sisa olinya gitu setelah itu juga bisa memperlancar start waktu kompresor pertama jalan ini langsung kita tancapkan untuk stackernya nanti tinggal ini kita tunggu nah ini untuk tipa pressnya sudah anget teman-teman sudah mau anget kita lihat bodinya teman-teman nah ini bodinya juga sudah sudah rasa anget ya teman-teman sudah rasa anget berarti intinya untuk proses peninginannya dia sudah normal gitu nanti tinggal kita sesuaikan dengan tekanan 10 PSI ya teman-teman kita isi dengan 10 PSI nanti kalau semisal dia sudah stabil di 10 PSI nanti langsung kita segel nah teman-teman untuk tekanannya kita pastikan sudah stabil ya teman-teman sudah pasti kita pastikan sudah stabil di 10 PSI jadi kita pastikan dia stabil di 10 PSI ya teman-teman ini untuk tekanannya sudah stabil ya sudah stabil di 10 PSI nah ini langsung lanjut untuk proses penyegelan teman-teman ini kita segel pipa isinya teman-teman ya langsung kita segel pertama kita potong dulu pipa nya kita tinggal kita last teman-teman jadi kita potong terus klik hai dua nah ini sudah selesai kita segel setelah itu tinggal kita rapi-rapikan itu untuk belajarnya kita rapikan dulu teman-teman nah jadi gitu teman-teman untuk proses perbaikannya jadi nggak terlalu lama ya teman-teman bisa dibilang cepat ya jadi karena memang kerusakannya itu tadi nggak patah jadi cuman bocor tadi cuman bocor aja jadi kita pertama kali kita alas semuanya untuk sambungan-sambungannya setelah itu kita ganti aja setelah itu kita vakum dan diisi dengan freon yang baru nah ini sudah selesai teman-teman untuk pengerjaannya nah jadi gitu teman-teman nanti mungkin segitu aja dari kami nanti barangkali teman-teman ada yang ditanyakan nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya sekian dulu dari kami dan sampai 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 sampai